Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nulyadin channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara cek jalur kabel pengisian aki pada motor Honda bitcarbo atau pariocarbo yang cepat drop tekor dan mati ya dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langsung aja kita akan berdekat ya para brother semua coba dipaskan untuk kameranya Mas biar lebih jelas untuk motor Honda bitcarbo atau pariocarbo ya para brother semua itu kiproknya hampir sama ya Hai dengan kode SH7 seperti itu Oke kita akan coba lepas ya Nah langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah fungsi atau arti dari keempat jalur warna kabel di soket pin kiprok ini nah disini ada empat warna kabel ada jalur yang masuk ke kiprok atau ke regulator ada jalur yang keluar dari kiprok atau regulator Oke kita akan lebih berdekat lagi kameranya Oke kita akan kenalan dulu ya sebelum ke pengecekannya nah disini ada kabel warna kuning ini adalah sebagai arus utama dari 10 jalan yang masuk ke kiprok atau regulator ya posisinya ada disebelah kiri bawah nah disebelah kiri bawah kalau contohnya itu ini kebetulan sudah saya persiapkan ya untuk kiproknya nah berarti masuknya disini dan nantinya akan kembali lagi dengan kabel warna kuning ini kedepan ini langsung masuk ke lampu ya ke saklar lampu on-off ya jadi kabel kuning ini masuk nantinya ke saklar lampu on-off kedepan nah untuk di kabel warna kuning ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan yang namanya di pengisian aki Oke itu satu nah yang kedua disini ada kabel warna hijau nah untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok ya pastikan dan untuk kabel masa ini itu harus tertempel atau terpasang ke bodi motor atau kerangka motor nah kendalanya biasanya untuk di kabel warna hijau ini apabila tidak tertempel atau terpasang ke bodi atau rangka motor itu akan menyebabkan dua permasalahan ya yang pertama adalah lampu yang cepat mati meskipun kiproknya baru gara-gara masa atau groundnya ini tidak terpasang ke bodi motor nah yang kedua untuk aki akan cepat drop tekor dan mati gara-gara masa di kiprok ini dengan kabel warna hijau ini tidak terpasang atau tersambung ke bodi atau rangka motor jadi seperti itu ya untuk kabel warna hijau ini sangat penting sekali nah untuk contoh tersambung atau terpasang ke bodi motor ini contohnya seperti ini Hai nah ini baut nih ini baut ya ini ada kabel nah ini kita sambungkan jadi seperti itu pastikan tersambung seperti ini ya untuk di motor Honda biasanya warna hijau untuk masa atau groundnya baik itu CDI ya sama ya nah ini sudah dua saya jelaskan kemudian yang ketiga di sini ada kabel warna putih ya Nah untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari 10 jalan yang masuk ke kiprok ya berarti masuk ke sini posisinya ada di sebelah atas kanan ya jadi pastikan para brother dan mas bro semua untuk kabel warna putih ini itu harus ada arusnya dari 10 jalan ya nah 10 jalan itu yang ada di sampingnya kabel warna blok magnet ya kalau kita geser nah berarti berada di sini nih ya di dalam sini untuk 10 jalan Hai Oke dapat dipahami ya para brother semua jadi untuk kabel warna putih sekali lagi ini adalah arus utama dari 10 jalan pastikan harus ada arusnya nanti akan langsung masuk ke kiprok atau regulator posisinya ada di sebelah kanan atas disini ya Nah ini semoga paham Hai dan selanjutnya di sini ada kabel warna merah nah kabel warna merah Hai untuk kabel warna merah ini gunanya adalah sebagai arus yang keluar ya arus yang keluar dari kiprok atau regulator nah posisinya berarti dibawah sebelah kanan yang ini nah untuk kabel warna merah ini adalah nanti akan langsung masuk ke aki plus jadi pastikan untuk kabel warna merah ini itu harus ada arusnya apabila kabel warna merah ini tidak mengeluarkan arus atau percikan ketika nanti kita akan cek bersama-sama ya para brother berarti sudah dipastikan untuk kiprok nah ini kiprok itu rusak atau regulatornya yang rusak sehingga aku itu akan menyebabkan cepat tekor dan mati ya gara-gara kabel warna Oh maaf gara-gara kiproknya yang tidak mengeluarkan arus ini nih keluar ya kabel warna merah nah sekali lagi untuk kabel warna merah apabila di jalur ini tidak mengeluarkan arus maka sudah dipastikan kiproknya itu rusak dengan syarat kita telah cek di dua kabel warna hijau dan warna putih karena hijau tadi sudah saya terangkan adalah sebagai masanya kiprok itu harus pastikan bagus dan kabel warna putih ini juga harus sudah dipastikan bagus karena ini kabel warna putih ini adalah arus yang masuk dari 10 jalan ke kiprok dari kiprok itu akan dikeluarkan lewat kabel warna ini nih warna merah ini akan langsung masuk ke aki plus jadi seperti itu Oke langsung aja para brother semua kita akan cek untuk eh apakah di keempat jalur kabel ini berfungsi atau tidak ya Hai pedang sebelumnya saya mohon untuk bantu subscribe like dan komennya silakan kita akan belajar bersama ya di sini kita sharing-sharing saja untuk memberikan ilmu yang bermanfaat Oke kita akan cek nah seperti biasa saya gunakan lampu rating seperti ini ini sangat bermanfaat sekali ya para brother semua ini lampu ratingnya atau misalkan saya gunakan kabel bekas ya barangkali para brother dan mas bro semua tidak ada lampu rating seperti itu jadi kita bisa gunakan kabel bekas seperti ini Nah untuk kabel bekas ini kedua ujung ini kita kupas ya Oke Oke dapat dipahami ya para brother semua Oke kita akan coba keser dulu kameranya biar lebih kelihatan saya akan cek dengan menggunakan lampu rating ya nanti untuk pengecekan dengan menggunakan kabel bekasnya saya akan perlihatkan juga Oke yang pertama kita kita tancapkan ke kabel warna putih ya Nah ini satu ini yang satu lagi kita tancapkan ke kabel warna hijau ya Nah ini warna putih dengan warna hijau ya untuk memastikan apakah sepul pengisian bagus terus masanya itu juga bagus ya apabila rampu rating ini hidup berarti jalur pengisian dan masa atau gronnya kiprok ini apa kiprok ini berfungsi ya Oke jadi kita sudah dua pengecekan jalur pengisian sama masa Nah selanjutnya kita akan cek untuk jalur lampu ya sekalian saya akan perlihatkan cara cek jalur lampunya Hai nah ini sebetulnya untuk jalur lampu kabel warna kuning itu tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian aki ya Hai ke warna kuning sama warna hijau Hai warna hijau tetap ya karena ini adalah masa seperti itu oke sudah bagus ya berfungsi nah untuk pengecekan di kabel warna merah dikarenakan ini adalah arus yang keluar dari kiprok atau regulator dan untuk menandakan apakah kiprok atau regulator ini sudah rusak atau masih bagus ya Hai caranya kita harus pasangkan dari sini ya nanti kiproknya harus dipasangkan terus untuk pengecekannya kita dari sini aja kabel warna hijau karena ini kita tancapkan satu ya sini ke kabel warna merah ya Hai terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna hijau karena hijau itu adalah sebagai masa atau ground ya Nah seperti itu Hai jadi untuk mengetahui kiprok ini bagus atau sudah rusak Hai cara pengecekannya kita tancapkan satu kabel merah yang satu ke kabel warna hijau ya nah terus untuk bagian kiproknya ini tidak boleh seperti ini ya Oh maksudnya tidak boleh tidak terpasang jadi harus terpasang untuk kiproknya nah karena kabel merah ini adalah arus yang keluar dari kiprok yang nantinya akan masuk ke aki plus seperti itu Nah terus juga di bagian ini kabel merah ini nantinya akan ke baut aki plus jadi kita harus lepas dulu ya nah ini kebetulan sudah saya lepas nih soalnya kalau misalkan ini tidak dilepas nanti yang masuk ke sini nah adalah jalur dari aki ya jadi kita tidak akan mengetahui apakah kiprok ini rusak atau tidaknya ya kalau misalkan di baut aki plus ini kita tidak dilepas ya oke sekarang kita akan coba cek ini tanpa kunci kontak di on-kan ya oke jadi kiproknya sudah dipastikan bagus tidak ada masalah nah kemudian setelah itu saya akan perlihatkan kepada para brother dan mas bro semua yang barusan saya katakan bahwa aki di baut plusnya itu harus dilepas nanti yang akan masuk ya malahan jalur aki coba kita tempel aja ya nah ini bisa dilihat ketika saya tarik di baut ini nah ini akan mati ya oke jadi seperti itu ya para brother dan mas bro semua cara mengetahui ini jalur kabel pengisian aki yang cepat drop pada motor honda bitcarbo atau pariocarbo ya nah biasanya untuk aki yang menyebabkan cepat drop itu tidak adanya keluaran dari kabel warna putih ini seperti ini nah warna putih ini ya tidak ada arus seperti itu terus yang kedua diakibatkan karena kabel masanya tidak tersambung atau tertempel ke bodi motor nah yang ketiganya yaitu tidak adanya keluaran dari kabel merah ini yang keluar yang menuju ke baut aki plus ini untuk pengecekan yang menggunakan lampu riting ya nah kemudian untuk pengecekan yang tidak menggunakan lampu riting para brother barangkali tidak ada lampu riting saya akan langsung cek di sini ya oke untuk kabel hijau sudah dipastikan bagus ya gitu lah nah kita cek dua kabel kabel putih sama kabel merah caranya seperti ini kabel putih seperti ini ya oke kita tancapkan satu di sini di kabel warna putih ya oke kita engkol tanpa kontak di on kan ini kita gesek aja kesini sambil kita engkol ya apabila ada arusnya berarti 10 pengisian dari 10 jalan yang menuju ke kiprok ini ada ya oke itu satu kemudian yang kedua adalah langsung kita tancapkan ke kabel warna merah ya dan kiproknya sama harus terpasang apakah di kabel merah ada arus atau tidak kalau misalkan kiprok tidak dipasangkan nanti tidak akan tahu ya gitu apa kita apakah kiproknya atau regulator ini sudah rusak atau belum ya kalau misalkan di kabel warna merah ini itu tidak dipasangkan oke oke jadi seperti itu para brother semua semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini dan apabila ada pertanyaan silahkan kita sharing ya atau saya sudah siapkan juga nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 jangan lupa untuk mohon bantu subscribe like dan komennya terima kasih banyak dan salam otomotif selamat menikmati